Pemirsa sudah beberapa pekaan banjir yang melanda sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah hingga kini belum juga surut. Bahkan jalan Trans Kalimantan Poros Tengah Kabupaten Pulang Pisau masih terendam banjir. Sementara warga korban banjir di Kabupaten Katingan masih bertahan di tenda darurat yang didirikan secara mandiri dan belum menerima bantuan. Permukiman dan rumah-rumah warga di Desa Asem, Kumbang, Kamipang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah hingga kini masih terendam banjir. Sebagian warga yang terdampak banjir masih mengungsi dengan mendirikan tenda-tenda darurat yang terbuat dari terpal. Para korban banjir mengaku selama tinggal di tenda darurat hidup dengan fasilitas seadanya, untuk makan setiap hari pun mereka hanya mengandalkan persediaan yang masih ada. Meski sudah cukup lama tinggal di tenda pengungsian, mereka belum mendapatkan bantuan terutama bahan kebutuhan pokok. Terutama kebutuhan tangan sehari-hari di sini kan yang diutamakan itu. Tapi masalahnya tidak ada itu. Ini habis air surut, gimana? Memang bantuan ini sifatnya tidak dibagikan kepada seluruh masyarakat secara perolahangan, tetapi berdasarkan instruksi bupati ini digunakan di dapur umum, dimasak, kemudian disalurkan. Sementara itu sudah beberapa pekan terakhir banjir yang merendam jalan trans Kalimantan Poros Tengah, Desa Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau masih belum surut. Kondisi ini pun membuat pengendara sepeda motor yang akan melintas terpaksa menggunakan jasa angkutan perahu. Pengendara rela membayar ongkos hingga 70 ribu rupiah, lantaran tidak ada jalan lain untuk melewati banjir menuju kabupaten serta provinsi tetangga. Warga berharap proyek pembangunan jembatan layang sepanjang 4 km di jalan trans Kalimantan bisa segera selesai agar terhindar dari banjir. Dari Kalimantan Tengah, Adesata, Ainews melaporkan.